Setiap 17 Maret, sejumlah kota di Amerika Serikat merayakan St. Patrick's Day. St. Patrick's Day merupakan perayaan untuk menyatukan imigran Irlandia yang tinggal di Amerika Serikat. Perayaan ini diadakan sebagai bentuk kerinduan para imigran Irlandia atas kampung halaman mereka. Terus, siapa sih St. Patrick? St. Patrick adalah salah satu santo atau orang suci dalam keyakinan katolik. St. Patrick adalah perlindung Irlandia yang lahir di Inggris Romawi pada abad keempat. Ia pernah diculik saat usia 16 tahun dan dibawa ke Irlandia sebagai budak. Namun, ia melarikan diri pada tahun 432 Masehi. Saat pelarian tersebut, St. Patrick sempat mengkristankan orang-orang Irlandia. Bahkan, sebelum kematiannya, ia juga pernah menirikan biara, gereja, dan sekolah. Beberapa legendnya juga menjelaskan bahwa St. Patrick bisa mengusir ular dari Irlandia dan menggunakan tanaman shemrock untuk menjelaskan konsep tritunggal yang meyakini bahwa Tuhan, Yesus, dan Rok Kudus merupakan tiga wujud yang sama. Perayaan ini dilakukan untuk memperingati St. Patrick yang telah berjasa membawa agama katolik ke Irlandia pada abad kelima. Konon, perayaan pertama St. Patrick dilakukan pada tahun 1737 di Boston yang kemudian diikuti oleh New York pada tahun 1762. Sejak pertengahan abad 19, tepatnya pada tahun 1830-an, warga Irlandia banyak yang berimigrasi ke Amerika. Hal tersebut terjadi akibat krisis pangan dan kelaparan karena gagal panen yang melanda Irlandia pada tahun 1800-an. Sebagian imigran Irlandia mulai menempati New York, hingga populasi penduduk New York 27%-nya merupakan imigran Irlandia. Perayaan St. Patrick menjadi beragam setiap tahunnya, misalnya dengan penambahan marching band serta para pemainnya yang menjadi hiburan setiap tahun. Perayaan ini biasanya diikuti sebanyak 150 ribu peserta yang berbaris melakukan parade dengan penonton berjumlah 2 juta orang. Perayaan St. Patrick identik dengan warna hijau. Warna hijau menjadi warna yang umum digunakan pada perayaan ini, meskipun awalnya menggunakan warna biru karena identik dengan warna St. Patrick. Chicago menggunakan warna hijau untuk mewarnai sungainya, serta para peserta perayaan. Baik orang Irlandia maupun bukan, sama-sama mengenakan pakaian warna hijau. Tahun lalu, gedung putih juga mewarnai air mancurnya dengan warna hijau untuk memperingati hari tersebut. Terima kasih. Terima kasih.